Serial 7 Senjata Seri 7 Kait Perpisahan Jilid 6 Bap 6 Kubuk Penderitaan Kualitu, Golok cepat, telah terbangun dari tidurnya, ketika N. Y. O. Ching mulai menggendor pintu rumahnya, dia telah mendengsin. Tapi dia tidak segera membukakan pintu. Golok berada di bawah bantalnya, pelan-pelan dia pencet tombol pengunci pada sarung goloknya, pelan-pelan dia mencabut keluar senjatanya, dengan kaki telanjang dia melompat turun dari ranjang kemudian melesat keluar melalui daun jendela, melompati pagar dinding di belakang rumah dan berputar ke pintu depan. Seseorang yang belum pemah dijumpai sebelumnya sedang menggendor pintu rumahnya, sementara di belakang sebatang pohon besar, belasan dipa dari rumahnya bersembunyi seseorang. Dia tak tahu apa maksud kedatangan kedua orang itu, bila ingin berbuat sesuatu yang merugikan, tidak seharusnya dia gedor pintu sekeras itu. Tentu saja teori ini sangat dipahami, namun dia tak mau ambil resiko. Dia putuskan untuk menghadiahkan sebuah bacokan lebih dulu kepada orang itu, sekalipun salah membacok, paling tidak lebih baik ketimbang kena bacokan orang. Memang begitulah jalan pikiran orang persilatan, karena mereka pun perlu untuk mempertahankan hidup. Bukan pekecin yang mudah bagi orang persilatan untuk mempertahankan hidup. N.Y.O. Chin masih menggendor pintu, dia percaya mustahil penghuni rumah itu tidur seperti orang mati. Dia pun tahu si golok cepat adalah murid kesayangan bantai hiap. Tapi bacokan dari pui sengkali ini meleset. Baru saja cahaya golok berkilauan, N.Y.O. Chin sudah berjumpalitan sambil melompat mundur dari situ. Biar serangan golok itu cepat, reaksi N.Y.O. Chin jauh lebih cepat, bahkan menggunakan care, tercepat dan paling langsung dia membuktikan identitas sendiri. Dia keluarkan surat tugas yang dikeluarkan kantor pengadilan setempat yang ditujukan ke seluruh pejabat di seluruh provinsi. Pui seng tercengang bercampur kaget. Tak disangka kau benar seorang opas katanya, tak nyana di antara kuku Garuda Kerajaan masih terdapat seorang jagoan yang berilmu tinggi macam kau N.Y.O. Chin tertawa getir, coba kalau bacokanmu tadi mengenai batok kepalaku, apa jadinya pasti akan kugalikan sebuah liang untuk menguburmu jawab pui sengk jujur, kemudian akan sekalian kukubur temanmu yang masih bersembunyi di belakang pohon, siapa suruh kau menggedor pintu rumahku tengah malam buta begini pui sengk seorang yang jujur dan berterus terang, karena itu N.Y.O. Chin pun memberitahu maksudnya secara terus terang, aku mencarimu karena ingin bertanya sesuatu, sebetulnya bagaimana kematian bantai hiap mungkin lantaran minum arak kelewat banyak sahuk pui seng sedih. Usianya sudah lanjut, kondisi badannya makin lemah, tapi dalam soal meminum arak, dia tak pemah mau mengaku kalah konon dia meninggal sewaktu kecing? Kenapa kalian tak ada yang mengikuti dan mengawalnya karena setiap kali minum terlalu banyak, dia pasti akan tumpah, dia tak mau orang lain melihatnya ketika tumpah dia selalu begitu? Y.A.A. Selama puluhan tahun dia selalu begitu kembali pui seng menghela napas panjang, setiap kali membujuknya agar tidak banyak minum, dia akan mengumpat dan mencaci maki kami semua, apakah banyak orang yang mengetahui kebiasaan itu ranyasih? Banyak-banyak tidak tamu yang diundang Hoa Suya malam itu biarpun tamunya banyak, tapi hanya beberapa orang yang diundang Hoa Suya pes tadi kebon belakang siapa saja selain kami, rasanya hanya Cong Piao Tau dari Tionggoan Piao Kio, Ong Ceng Hoi serta Ti Ching Ling, Ti Siung Hoi setelah berhenti sejenak, Tambahnya, yang lain aku kurang begitu jelas ketika Bantai Hia pergi ke kamar kecil, Ong Cong Piao Tau dan Ti Siung Hoi berada di mana Ong Cong Piao Tau masih di tempat. Sedang Ti Siung Hoi sudah memboyong ceweknya kembali ke kamar, N.I.A.O. Ching kembali merasakan detak jantungnya berdebur keras, tapi dia segera mengepal tinjunya untuk mengendalikan diri, Kembali dia bertanya, Apakah pernah terjadi perselisihan paham antara Bantai Hia dengan Ti Ching Ling? Tidak pernah jawab Wui Seng tanpa berpikir panjang, Bukan saja tak ada perselisihan paham, Dia malah menaruh kesan yang sangat baik terhadapnya. Ti Siung Hoi telah menghadiahkan seekor kuda mestika yang mahal harganya kepada Bantai Hia setelah Bantai Hia meninggal, Apakah Ti Siung Hoi segera meninggalkan tempat itu bersama cewek cantiknya? Keesokan harinya dia baru pergi selama berada di pesanggerahan botan San Cheng milik Hoa Suya. Pemahkah ada orang yang menaksir cewek cantik itu? Siapa yang berani menggoda ceweknya? Ti Siung Hoi jawab Wui Seng sejujum ya, Sekalipun ada yang naksir, Rasanya mereka tak akan berani bertindak. Sebenarnya Yan Yeo Ching merasa sudah tak ada pertanyaan lain yang bisa diajukan lagi, Tapi pada saat itulah mendadak Pui Seng berkata, Bila kau menaruh curiga kalau guruku mati di tangan orang lain, Maka dugaanmu itu keliru besar. Selama ini dia orang tua berjiwa besar dan tulus terhadap siapapun, Kecuali pernah sedikit berselisih paham dengan Ching Leong Pang, Beliau tak pernah punya musuh lain kelopak mati dan Yeo Ching segera menyusut kencang, Sepasang kepalanya digenggam makin kencang. Sedikit berselisih paham? Pernah selisih paham soal apa padahal bukan selisih paham yang kelewat besar, Aku hanya secara kebetulan pernah dengar beliau berkata, Ching Leong Pang selalu ingin dia orang tua masuk menjadi anggotanya, Tapi tawaran itu selalu dia tampik setelah berhenti sejenak, Kembali Pui Seng menambahkan, Tapi selama ini pihak Ching Leong Pang belum pernah bentrok secara langsung dengan dia Orang tua Nyeo Ching berdiri termanggul setengah harian lamanya di situ, Kemudian dia baru menjura seraya berkata, Terima kasih, maaf, dan selamat tinggal apa maksudmu? Teriak Pui Seng sambil menghalangi jalan perginya. Terima kasih karena kau bersedia beritahu begitu banyak persoalan kepadaku, Maaf karena aku telah mengganggu tidurmu, Selama tinggal artinya aku akan pergi dari sini kau tak boleh pergi. Sama sekali tak boleh tukas Pui Seng dengan wajah amat serius. Kenapa karena kau telah mengganggu tidurku, Sekarang aku sudah tak bisa tidur lagi, Bagaimanapun kau harus temani aku minum dua cawan sebelum boleh pergi dari sini Nyeo Ching menghela napas panjang. Hai, selama dua hari belakangan hampir tiap hari aku hanya makan sayur asin plus kueh keras, Mulutku sudah pahit semua rasanya, Terus terang aku memang ingin makan lebih enak setelah menghela napas kembali terusnya, Sayang ada orang yang pasti menampik siapa yang menampik orang yang bersembunyi di belakang pohon itu kau takut dengannya sedikit jawab Nyeo Ching, Bahkan mungkin tidak sedikit kenapa kau takut dengannya? Dia itu apamu teriak Pui Seng tidak puas. Dia bukan siapa-siapa, Hanya biniku secara khusus dia menjelaskan lagi, Bini artinya istri gantian Pui Seng yang termanggu sampai setengah harian lamanya, Tiba-tiba dia pun menjura seraya berkata, Terima kasih, maaf, selama tinggal apa maksudmu Nyeo Ching segera menegur. Terima kasih karena kau bersedia beritahu kepadaku tentang masalah yang memalukan ini, Maaf karena aku lebih suka tak dapat tidur ketimbang memaksa orang yang takut Bini menemani aku minum tak tahan Pui Seng tertawa tergelak, Kemudian tambahnya, selama tinggal artinya persilahkan kau pergi dari sini Nyeo Ching ikut tertawa tergelak. Selama berapa hari terakhir, baru kali ini dia tertawa lepas, tertawa yang muncul dari sanubarinya. Malam sudah makin larut, Suasana di pesanggerahan Teng GWS Yau Chiyo masih amat riluh, Karena satu gentong arak liji ang nyaris habis diminum orang-orang itu. Rencana berjalan sukses, 180 taksa tahil perak sudah tersimpan aman dalam gudang keluarga T, Sementara Nyeo Ching nakal mampus di ujung pedang milik Lanto Asian Seng. Semua orang merasa sangat gembira. Hanya T. Ching Lin yang berbeda, Seolah-olah tak ada kejadian lain yang bisa merangsang dan mengembirakan hatinya lagi di dunia ini. Sebelum satu gentong arak habis ditenggak, Kembali dia bertanya kepada Ong Cheng Hoi, Kau yakin Lanto Asian Seng pasti dapat menemukan Nyeo Ching? Pasti dari mana kau bisa mengetahui jejak Nyeo Ching? Karena aku telah berkunjung ke kantor kejaksaan dan sudah membaca semua data pribadinya setelah berhenti sejenak. Kembali Ong Cheng Hoi menambahkan, Situa Tio yang membawaku ke situ tak bisa disangkau Tio Cheng merupakan salah satu meter rantai dari rangkaian rantai itu. Tak heran dia bisa beritahu Nyeo Ching tentang jejak nipat. Sementara dia sendiri tak pernah muncul di tempat kejadian dan sama sekali tidak berhasrat berebut jasa dengan Nyeo Ching. Nyeo Ching berasal dari dusun Toa Lincan, Sejak kecil hidup di luar hutan lebat di belakang dusun bersama ibunya yang telah menjanda, Jigiyok juga berasal dari dusun itu Ong Cheng Hoi menerangkan lebih jauh, Kali ini dia jalan bersama Jigiyok, Tentu saja dalam usahanya melacak persoalan ini, Tak mungkin dia selalu membawa serta seorang nona, Jadi aku percaya dia pasti akan menghantar si nona itu tertibi dulu ke suatu tempat yang dianggapnya aman. Setelah berhenti sejenak, Kembali lanjutnya, Semua saudara sealirannya telah dikurung dalam penjara, Sekarang dia sudah tak memiliki teman yang bisa dipercaya lagi, Bahkan sama sekati tak punya tempat untuk dituju, Maka aku yakin dia pasti akan menghantar Jigiyok pulang ke dusunnya, Karena jalan yang mereka tempuh adalah jalan menuju ke dusun Toa Lim Chung, Perhitungannya memang tepat sekali. Tentu saja jabatannya sebagai seorang tongcu dari perkumpulan Ching Leong Pang bukan diperoleh karena untung-untungan, Apalagi untuk menjadi seorang Chong Piao Tau dari perusahaan ekspedisi Tionggoan Piao Kio, Jelas dibutuhkan kemampuan, kepandaian serta perjuangan yang luar biasa. Aku berani jamin, besok pada saat yang sama seperti sekarang, M. Yeo Ching pasti akan balik ke dusun Toa Lim Chung, Dia pasti akan mampus di ujung pedang lansan kupia milik Lanit Cheng benar saja, Semjak keesokan hatinya, M. Yeo Ching benar-benar telah mengajak Jigiyok balik ke dusun tempat kelahiran mereka. Main bersama, Menangkap ikan dengan kaki telanjang, Membuat orang-orangan dan salju berlarian sambil bergan dengan tangan di hutan yang lebar. Semuanya merupakan kenangan masa kanak-kanak yang sangat indah. Kenangan masa kecil yang penuh kehangatan. Seperti dalam impian mereka kembali ke tempat itu sambil bergan dengan tangan, Dusun masih seperti sedia kalah tapi bagaimana dengan manusianya? Mereka tidak kembali ke dalam dusun tapi berputar dari sisi perkampungan lain menuju ke hutan lebat di belakang dusun. Hujan musim gugur baru saja berhenti, Tanah dalam hutan lembab lagi basah, Siang tak nampak matahari malam tak nampak bintang, Biarpun orang dusun di sekitar tempat itu pun tak berani memasuki hutan kelewat dalam, Karena asal tersesat maka sulitlah untuk keluar lagi dan tempat itu. N.Y.O. Ching tidak khawatir tersesat. Sejak kecil dia sudah gemar berkeliaran dalam hutan itu, Ketika berusia 8-9 tahun, Hampir setiap hari dia akan berdiam hampir 1-2 jam iamanya di dalam hutan itu, Malah kadang-kadang malam hari pun sering berada di hutan itu seorang diri. Tak ada yang tahu apa yang sedang dia lakukan dalam hutan itu, Tak pemah dia izinkan siapapun ikut bersamanya, Termasuk Lusok Bun. Baru pertama kali ini dia mengajak perempuan itu ke sana. Dia mengajak perempuan itu berbelok kiri berputar kanan dalam hutan yang lebat itu, Setengah jam kemudian tibalah mereka di tepi sebuah metu air, Jauh di dalam hutan sana, Di situ mereka jumpai sebuah rumah papan kecil yang sudah riut dan amat sederhana. Biarpun Lusok Bun dilahirkan dalam dusun itu, Belum pernah dia berkunjung ke tempat tersebut. Pintu rumah berada dalam keadaan tergembok, Sebuah kunci gembokan yang telah berkarat terpasang di ingsel pintu, Dalam bilik hanya terdapat sebuah ranjang, Sebuah meja, Sebuah kursi, Sebuah mangkuk besar, Sebuah lentera minyak serta sebuah bangku kecil. Samua barang telah berdebu, Sarang laba iaba menyelimuti setiap sudut ruang, Lumet hijau melapisi iantai di depan pintu, Semua ini menunjukkan kalau sudah lama tempat itu tak dijamah manusia ketika dulu ada orang tinggi di situ, Penghidupannya tentu amat sederhana, Kesepian dan penuh penderitaan. Nih iihat ke semuanya ini tak tahan lu syok bun bertanya, Tempat apa ini? Dari mana kau bisa menemukan tempat seperti ini? Karena dulu hampir setiap hari aku datang kemari, Kadangkala dalam sehari bisa datang kemari dua kali, Mau apa kemari menjenguk seseorang siapa? N.I.O. Ching termenung sampai lama sekali, Tiba-tiba di atas wajahnya terintas perasaan hormat dan perasaan menderita yang mendalam, Lewat lama kemudian sepatah demi sepatah ia berkata, Aku datang menjenguk ayahku N.I.O. Ching memukul pelan lumut di depan jendela, Setahun sebelum kematiannya, Hampir setiap hari dia berdiri di depan jendela, Menunggu aku datang menjenguknya sekali lagi Lu syok bun terkesiap. Sejak N.I.O. Ching masih bayi, Ayahnya telah kabur ke dalam hutan, Ibunya selalu hidup menjanda, Mencucikan pakaian tetangga atau menjahitkan baju orang Untuk melanjutkan hidup dan memihara putranya, Lu syok bun tak pernah tahu kalau N.I.O. Ching punya ayah, Dia ingin bertanya, Kenapa ayahnya bersembunyi di dalam hutan dan tak mau bertemu siapapun? Tapi dia tidak bertanya. Pengalaman yang ditimbangnya selama bertahun-tahun membuat Dia sudah pandai berpikir untuk orang lain, Menyimpan rahasia orang lain, Tak pernah menyeidiki rahasia orang dan tidak bertanya persoalan yang tak ingin dijawab orang lain. Tapi N.I.O. Ching menerangkan sendiri. Watak ayahku sangat kasar dan gampang naik darah, Musuh besarnya tersebar di seantrol jagad, Karena itulah sejak kelahiranku, Dia orang tua minta ibuku membawa aku bersembunyi di dalam hutan jelas N.I.O. Ching sedih, Ketika aku berusia 8 tahun, Dia orang tua menderita luka dalam yang amat parah dan ikut bersembunyi di sini untuk merawat iukanya, Saat itulah aku baru bertemu dengannya luka dalamnya tak berhasil disembuhkan dengan sedih N.I.O. Ching menggeleng. Semenjak dia bersembunyi di sini, Musuh-musuh besarnya telah mencari dia di seantrol jagad tapi gagal menemukan jejaknya, Karena itulah aku sengaja membawamu kemari, Karena sepeninggalku nanti, Tak bakal ada orang lain yang bisa temukan jejakmu di sini. Tiba-tiba Lusyok pun merasakan bibinya berubah jadi dingin kaku bahkan gemetar keras, Tapi dia masih berusaha untuk mengendalikan diri. Dia adalah seorang wanita yang sangat mengerti urusan, Dia tahu perkataan N.I.O. Ching tadi pasti beralasan kuat, Kalau tidak kenapa dia bilang mau pergi? Padahal dia pemah berjanji, Biar sampai mati pun dia tak akan meninggalkan dirinya. Hari semakin gelap, minyak dalam lemtera telah mengering, Dalam kegelapan malam yang mencekam Lusyok pun mencoba untuk mengenali situasi dalam bilik tersebut. Waktu itu N.I.O. Ching sedang menyingkirkan sebuah papan kayu dari atas permukaan tanah, Dari bawah papan, dalam sebuah liang, Dia keluarkan sebuah peti besi yang telah berkarat. Ternyata dalam peti besi itu tersedia korek api. Begitu cahaya api memancar dalam ruangan, Lusyok pun segera menjumpai sebuah senjata yang belum pemah dilihat sebelumnya. Sebuah ruangan kamar yang lebar lagi luas, Empat dinding berwarna putih salju tanpa berdebu, Lantai terbuat dari ubin keramik yang licin, Begitu bening bagaikan sebuah cermin. Dalam ruangan tak ada barang apa-apa Kecuali dua buah alas duduk dari kain LNG Bokeh bersela di atas salah satu alas duduk itu, Di atas lututnya tergeletak sebuah tongkat bambu yang berisi pedang ular berbisa, Dia duduk bagai seorang pendeta yang sedang bersama di. Ti Ching Ling duduk bersela di atas alas duduk yang lain, Mereka berdua duduk saling berhadapan, Entah sudah berapa lama mereka duduk dalam posisi demikian. Langit di luar jendela semakin gelap, Tiba-tiba Ti Ching Ling bertanya kepada LNG Bokeh, Kau pemah bertemu dengan N.I.O. Heng pernah bertemu satu kali, Pada delapan belas tahun berselang sahut Ing Bokeh, Waktu itu dengan metu kepala sendiri kulihat dia menggantol putus batok kepala Deng Huicu dari Butong Jicu, Tujuh pendekar Butong, Hanya dalam sekali gebrakan saja, Mungkin lantaran dia anggap aku buta dan tidak melihat apa-apa maka jiwaku terselamatkan, Kalau tidak, mungkin aku tak dapat hidup hingga sekarang benarkah ilmu kungfunya begitu menakutkan iimu silatnya persis seperti orangnya, Ganas, telengas dan cepat, Senjata yang digunakan juga senjata yang menyimpang dari kebiasaan. Sama sekali berbeda dengan senjata yang biasa digunakan berbagai partai atau perguruan dalam dunia persilatan, Aku rasa belum pernah ada orang persilatan yang pernah menggunakan senjata tajam macam itu, Senjata macam apa sih yang digunakan sebuah senjata kaitan, Tapi tidak 100% mirip sebuah kaitan kata iimu, Itu oke, sebab senjata ini semestinya termasuk sebilah pedang, Malah berasal satu jenis dengan pedang yang digunakan. Lamit Cheng kenapa selama hidup Lamit Cheng paling suka dengan pedang, Waktu itu dia masih belum memperoleh pedang Lansan Kukiam yang digunakannya sekarang, Dalam satu kesempatan yang tidak terduga, Dia menemukan sebuah biang baja yang disebut orang sebagai Tong Hang Kim Tin Chi Eng, Inti baja emas dari timur jauh. Waktu itu, tak banyak orang persilatan yang bisa mengolah sebuah biang baja menjadi sebuah pedang yang tajam. Lamit Cheng mencari bertahun-tahun lamanya sebelum berhasil menjumpai seorang empu pedang Yang sudah lama mengundurkan diri dari percaturan dunia, Dalam sekilas pandangan orang itu segera tahu kalau biang baja itu luar biasa, Bahkan mengaku sanggup mengubahnya menjadi sebilah senjata tajam yang bisa memapas putus sehelai rambut pun. Dia tidak membual, hanya dalam tujuh hari dia berhasil menempa sebilah baja hitam yang luar biasa dari dalam biang baja itu. Untuk menempanya menjadi sebilah pedang harus ditunggu lagi paling tidak selama tiga bulan. Lamit Cheng tak bisa menunggu terlalu lama, Sebab dia telah berjanji dengan Pasan Kiamke, jago pedang dari Bukit Pasan, Untuk bertanding pedang di puncak Gunung Hoasan. Waktu itu dia sudah menaruh kepercayaan penuh terhadap empu pedang tersebut, Maka ditinggalkan biang baja miliknya itu untuk pergi memenuhi janji. Saat itu dia belum tahu kalau empu pedang tersebut terpaksa mengundurkan diri lantaran menderita penyakit ayan, Penyakit itu sering kambuh terutama di saat dia sedang tegang atau panik. Saat yang paling tegang dan paling penting ketika menempa sebilah pedang adalah di saat api sudah mencapai titik tertentu, Saat seperti itu biasanya berlangsung amat singkat, Berhasil atau gagalnya sebilah pedang mestika justru ditentukan pada saat yang teramat singkat. Ketika In Bu Oke bercerita sampai di situ, Ti Ching Ling sudah dapat menduga kalau si empu pedang telah gagal membuat sebilah pedang mestika. Kali ini dia telah menempa biang baja itu menjadi sebilah senjata yang aneh sekali bentuknya, Bentuk golok bukan golok, pedang bukan pedang, Walaupun ujung pedang melengkung bagaikan sebuah kait, Namun tidak mirip dengan sebuah senjata kaitan. Kemudian di alam Gusamya, Lanit Cheng paksa empu pedang itu bunuh diri menggunakan senjata aneh yang telah ditempahnya itu lanjutin Bu Oke, Kemudian dengan membawa rasa dendam dia pergi dari situ, Akhirnya senjata kait aneh itu jatuh ke tangan seorang pemuda Rudin yang sering masakan air teh untuk empu pembuat pedang itu, Tak nyana dengan menggunakan senjata pengait aneh itu dia berhasil menciptakan sebuah ilmu silat yang sangat aneh, Maka dengan senjata itu pula dia berhasil membantai puluhan orang jago pedang termasuhur di kolong langit, Pemuda Rudin itu adalah NIO yang benar jawab LNG Bu Oke Hambar. Jika sejak awal Lanit Cheng tahu bakal terjadi peristiwa semacam ini mungkin dia sudah lempar pedang aneh Beserta empu pembuat pedang itu ke dalam tungku api malam telah menjelang tiba, 26 orang bocah berbaju putih dengan membawa 72 batang tempat lilin yang terbuat dari tembaga pelan-pelan berjalan masuk ke dalam ruangan, Setelah meletakkan tempat lilin itu di empat penjuru ruangan, mereka kembali mengundurkan diri dari sana. Mendadak Ti Ching Ling bangkit berdiri, kemudian setelah bersujuk penuh rasa hormat dihadapan Ing Bu Oke, Katanya dengan sopan, Tecu Ti Ching Ling untuk kesebelas kalinya mencoba pedang, Mohon suhu mau menghadiahkan jurus serangan ketika cahaya api memancar dalam ruangan, Tampaklah dalam peti besi berkarat itu tersimpan sebilah senjata yang aneh sekali bentuknya, Senjata itu memancarkan cahaya dingin yang sangat menggidikan hati, memaksa lusuak pun ikut merasa menggidil keras. Tak tahan dia bersin berulang kali, lalu tanyanya keheranan, barang apa itu sejenis senjata? Senjata yang digunakan ayahku semasa hidupnya dulu dengan wajah amat sedih Nye O Ching menghela nafas panjang, Lanjutnya, itulah satu-satunya barang peninggalan dari ayahku, tapi dia orang tua berulang kali peringatkan aku, Kalau bukan terdesak hingga jiwaku terancam, bukan saja tak boleh menyentuh benda itu, Untuk dibicarakan pun tidak boleh sudah banyak orang persilatan yang kujumpai, Berbagai jenis dan bentuk senjata tajam juga pernah kusaksikan, Tapi belum pernah kusaksikan senjata berbentuk begitu aneh kata lusuak pun Tentu saja kau tak pernah melihatnya, karena senjata itu adalah senjata langka, Dari dulu hingga sekarang hanya ada satu saja, yaitu senjata tersebut itu pedang atau kaitan sebetulnya sebilah pedang Tapi ayahku telah memberi sebuah nama istimewa untuk senjatanya, dia menyebutnya sebagai kait perpisahan Dan kalau memang sebuah senjata pengait, seharusnya dinamakan pengait, Kenapa mesti ditambah dengan kata perpisahan? Karena apa saja yang terkait oleh senjata pengait ini bakal terjadi perpisahan, Jika dia berhasil mengait tanganmu maka tanganmu akan berpisah dengan pangkal lengan Jika kakimu yang terkait maka kakimu akan berpisah dengan badan Jika tenggorokanku yang terkait apakah aku akan berpisah dengan dunia ini? Tanya lu syok bun Benar kenapa kau mesti gunakan senjata sadis seperti itu? Karena aku tak mau berpisah di tatapnya wajah lu syok bun lekat-lekat Kemudian N.Y.O. Ching menambahkan Aku tak ingin berpisah denganmu Ungkapan tersebut diutarakan dengan nada mesra yang mendekati suatu penderitaan Aku terpaksa gunakan senjata kait perpisahan karena aku ingin selalu berkumpul denganmu Sepanjang masa berkumpul denganmu, selama hidup tak pernah akan berpisah Lu syok bun sangat paham maksud hatinya Dia pun paham perasaan cintanya yang begitu mendalam terhadap dirinya Bahkan paham sekali Tapi air matanya tetap tidak terbendung Tak tahan butiran air matanya jant bercucuran Untung cahaya api saat itu telah padam N.Y.O. Ching tak dapat melihat jelas wajahnya Terlebih tak sempat melihat air matanya yang sedang bercucuran Cahaya tajam yang terpancar keluar dari senjata kait perpisahan Seolah-olah ikut lenyap dibalik kegelapan Betapa indahnya jika benda tersebut betul-betul telah lenyap tak berbekas Lu syok bun sangat berharap senjata itu benar-benar-benar lenyap Lenyap untuk selamanya Sepanjang masa tak pemah ada lagi senjata kait perpisahan Selamanya tak akan pernah berpisah lagi Kalau selamanya tak ada pembunuhan Tak ada dendam kesumat Maka selamanya mereka berdua dapat hidup bersama dengan penuh ketenangan dan kedamaian Biarpun sedang berada dalam kegelapan Mereka tetap bisa melewatinya dengan manis dan penuh kemesrahan Entah berapa saat kembali berlalu Mendadak terdengar Ren Yeo Ching berbisik Kenapa kau tidak bicara kau minah aku bicara Apakah sudah tahu aku akan pergi Sudah tahu akan membawa kait perpisahan untuk berpisah denganmu Biarpun aku berbuat begini lantaran ingin berkumpul selalu denganmu Tapi setelah perpisahan ini mungkin juga tak ada kesempatan lagi buat kita untuk berjumpa Kau tahu bukan Musuh yang harus kehadapi adalah seorang musuh yang benar-benar sangat menakutkan keheningan Mencekam hutan lebat itu Jangankan suara manusia Suara pepohonan yang diterpa angin pun tak kedengaran Karena angin pun tak dapat menembusi tempat itu Suasana di dalam bilik amat pening Entah berapa lama sudah lewat Ahim Yalu Slok Bun menghela nafas panjang Bila umurku 10 tahun lebih muda Aku tentu akan bicara begini kepadamu Aku akan berupaya menahanmu Memohon kepadamu untuk membuang semua pikiran dan keinginan Memintamu untuk hidup tenteram bersamaku di tempat seperti sarang setan ini Bila seandainya dia benar-benar berbuat begitu Perasaan N.Y.O. Ching mungkin akan jauh lebih onakan Tapi dia sangat dingin Sikap dinginnya amat menghancurkan perasaan hatinya Bahkan nyaris membuatnya jadi gila Berapa banyak penderitaan dan siksaan batin lagi yang mesti dibayar untuk bisa memperoleh sikap dingin seperti itu N.Y.O. Ching sakit hati Pemiatah perempuan itu lebih suka tinggal seorang diri di tempat macam sarang setan ini Sambil menanti kembalinya dia dengan putus asa Ketimbang memaksanya untuk tetap tinggal di situ Karena dia tahu apa yang hendak dilakukan pemuda itu merupakan satu tindakan yang mesti dia lakukan Bila dia memaksa pemuda itu untuk tidak melakukan Sepanjang hidup dia pasti akan menderita, menyesal dan tersiksa batinnya Oleh sebab itu rusuk pun lebih suka menerima penderitaan itu di dalam hati daripada mencegah lelakinya untuk tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dia lakukan Dibutuhkan berapa besar keberanian bagi seorang wanita untuk mengambil keputusan itu? Udara malam terasa dingin bagaikan salju Tiba-tiba N. Y. O. Ching merasa ada sebuah tubuh yang halus lembut dan hangat pelan-pelan bersandar di tubuhnya Kemudian memelukan erat Mereka tidak berbicara lagi Kini mereka sudah tenggelam dalam kegembiraan serta pelampiasan kepuasan Baru pertama kali ini mereka berbuat intim, tapi mungkin juga merupakan yang terakhir kalinya Angin dingin berhembus masuk melalui jendela, terasa ada angin lembut yang mulai berhembus lewat Lu syuk pun seorang diri berbaring tenang di atas pembaringan Tubuhnya masih dapat merasakan kehangatan serta kemesraan yang diperolehnya semalam Sementara perasaan hatinya penuh diliputi kesedihan serta keputusasaan N. Y. O. Ching telah pergi dari situ, diam-diam berlalu Dia tahu kapan pemuda itu pergi, tapi dia pura-pura tertidur nyenyak, dia pun tidak membangunkan tidurnya Karena mereka sudah tak sanggup menahan penderitaan yang menyayat di kalah berpisah Di atas meja terdapat sebuah buntalan warna biru, sisa ransum yang masih ada di atinggalkan semua untuk perempuan itu Sudah cukup untuk mempertahankan hidup perempuan itu hingga saatnya datang menjemput nanti Batas waktu yang tersisa tinggal tujuh hari, dalam tujuh hari ini dia pasti harus kembali Tapi bagaimana kalau dia tak kembali setelah tujuh hari kemudian? Lu Syok pun tak berani berpikir, dia harus berupaya untuk menghimpun semua pikirannya Tiada hentinya dia beritahu diri sendiri, bila kami sudah menikmati kebahagiaan di kalah berkumpul Kenapa tak boleh menderita di kalah berpisah? Bila tak pernah merasakan penderitaan di kalah berpisah Dari mana bisa menikmati kebahagiaan di kalah berkumpul?